Ya pemirsa targetkan 10 juta penghafal Al-Quran di Indonesia, founder Askar Kauni, Ustadz Bobby Herwibowo, mengajak seluruh umat muslim khususnya masyarakat Jambi untuk senang menghafal Al-Quran. Informasi ini sekaligus menutup berjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan setobox. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Agar kata Sayirin Daudina pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktifitas Jek TV, inspirasi kita. Yayasan Askar Kauni menggelar kegiatan Tablik Akbar, Indonesia muda menghafal Al-Quran pada minggu 30 Oktober 2022 di Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi. Kegiatan ini langsung dihadiri oleh founder Askar Kauni, Ustadz Bobby Herwibowo, sekaligus penemu metode Kauni Quran, serta menghadirkan DAI Nasional Ustadz Hilman Fauzi, para pejabat di lingkup Pemprov Jambi, Alim Pulama, Kiai, dan tamu undangan lainnya. Ustadz Bobby Herwibowo menyampaikan bahwa metode Kauni Quran ini ia temukan tahun 2011. Bahkan sudah ribuan orang telah melakukan metode ini karena hanya dilakukan dengan dua langkah. Yang pertama suara lantang dan kedua dengan isyarat tangan. Dengan metode Kauni, ilmu membaca, menghafal, dan menuliskan Al-Quran semudah tersenyum, diharapkan umat muslim khususnya masyarakat Jambi semakin ketagihan untuk menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Dalam kesempatan ini, Ustadz Bobby mengharapkan melalui kegiatan Tablik Akbar, Indonesia muda menghafal Al-Quran di Masjid Agung Al-Falah ini, ditargetkan masyarakat Jambi juga menjadi bagian terpenting ke dalam 10 juta orang penghafal Al-Quran di seluruh Indonesia. 10 juta orang hari ini Alhamdulillah di Masjid Al-Falah Jambi antusiasi luar biasa, semuanya senang dan semuanya Alhamdulillah merasa senang dengan hadiran Ustadz Ilman Fauzi yang tadi memberikan kausia begitu menyentuh dan kemudian juga Al-Fakir, Allah beri kesempatan untuk berbagi sharing ilmu menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Tadi hafal 4 ayat surat Al-Quran mulai 5-8 berikut makna dan suasananya senang, happy. Mudah-mudahan semua warga Jambi semakin akrab sama Al-Quran, ketagihan ngakbar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Acara Tablik Akbar ini juga diisi dengan penampilan dari Santri Askar Kauni Jambi serta Ibu-ibu Hafiz dan Hotsda Jambi. Adapun kehadiran DAI Nasional Ustadz Hilman Fauzi dalam acara Tablik Akbar ini sangat dinanti-nanti para jamaah masyarakat Jambi khususnya kaum ibu. Melalui tausiahnya, Ustadz Hilman memberi pesan bahwa jika ingin bahagia dan ingin diangkat derajatnya, maka jawabannya jangan jauh dari Al-Quran karena Al-Quran itu sumber kemuliaan dan kebahagiaan. Tak terlalu membutuhkan satu sumber kemuliaan. Jika ini kemuliaan, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Karena apapun dan siapapun yang jauh dari Al-Quran pasti mudah.